Nah kepalanya Sambil jalan merangkak pak Padahal disuruhnya ngapain Disuruh sujud Eh Dia ngelakukannya Disuruh berbeda Berbedanya gimana Ya tadi Mereka apa namanya Merangkat dengan Mengangkat pantatnya gitu kan Dan kepalanya juga diangkat Sambil Ini yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan apa yang Dilakukannya itu Berbeda Bahkan ada juga Unggapannya Yang dinyatakannya adalah Bukannya sujud lagi Tapi dia Merangkat dengan pantat Bahkan ada kata-kata Yang dinyatakan adalah Habbatan Fisik Rotin Biji gandum Biji gandum Biji gandum Nah ini ada nanti penjelasannya Akan kita coba ulas Jadi masalahnya itu yang pertama adalah Balelo Balelonya gimana Balelonya diantaranya adalah Disuruh sujud Tidak Tidak sujud Nah ini yang Secara sederhana Bahkan dikasih siksa Diberikan Diturunkan Balelonya diantaranya Kemudian kami turunkanlah Alilonya diantaranya Terhadap orang-orang yang Zalimnya itu termasuk adalah Bani Israel Alilonya diantaranya Rijazan itu Adab Itu siksa Nah siksanya apa yang diberikan Dalam tafsir diantaranya dinyatakan Siksanya itu berupa Ada yang dinyatakan Taun Taun itu wabah Wabah penyakit Maka dalam tafsir jala lain Dinyatakan Yang meninggal dunia Diberikan siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa wabah penyakit Yang gak tau untuk penyakit apa itu Yang namanya taun Penyakit takut Yang meninggal dunia 70 ribu orang yang meninggal dunia Banyak kan 70 ribu 70 ribu yang meninggal Ini dinyatakan Rizan Itu ay agabun Itu siksa Wabah penyakit Bahkan dinyatakan juga Ada yang dinyatakan Al-Barbis Bukan hanya wabah Tapi Sangat dingin Kalau ekstrim dingin Bisa meninggal Bahkan mungkin muncul penyakit Macem-macem Ini termasuk Yang Allah telah tegaskan Karena Balilonya Bani Israel Suruh sujud Yusrud Merangkak Dengan pantat Diangkat Kepala Diangkat Rizan Minasama Ya itu tadi Siksa Dari langit Kalau ada benda Angkasa Jatuh aja Ke bumi Gimana Pak Apa namanya itu Pak Irfan Komet ya Meteor Ah meteor ya Bukan meteor garden ya Meteor itu Itu benda dari Langit Jatuh Itu bisa Hubangnya besar Lagu Mata kulit Mata pelajaran Apa namanya Fisika Geofisika itu Ada Dijelaskan Luar biasa Termasuk Bisa kita lihat juga Bagaimana Pasukan Abraha Itu kan Melalui Burung Ababil Padahal Kecil Tapi bisa Batu yang kecil Panas Bisa hancur Walaupun dia pakai Besi Pakaian besi Pakaian lengkap Itu bisa hancur Ini kita Bisa diingatkan Ini Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Kelakuan Dari Bani Israel Yang mereka Zalim Alladina Zalamu Berzamin Sama Ternyata Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Lagi-lagi Untungnya Kita Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dimakam Yapsukun Dengan apa-apa Yang mereka Lakukan Apa yang mereka Termasuk Perbuatan Pasik Inilah Ayat ini Yang menjelaskan Bagaimana Kata kunci Dari Bani Israel Ya'u ta'ala La'iman Lawum Ala Nakulihim Anil jihadi Waduhulim Al-Arda Al-Muqaddasah Lima Kodamu Min Biladi Misrin Sohbatu Musa Alaihissalam Fa'amaru Biduhul Al-Arda Al-Muqaddasah Al-Latihia Mil Rasulahum An-Abihim Israel Wa Kitalu Manpia Minal Amalik Al-Kukrah Fana Kalu An-Kitalihim Wadaifu Was Tihsaru Parma'ahum Allah Ta'ala Fittihi Ukubatan Lahum Ya'ini Secara sederhana Dijelaskan Di dalam Tafsir Ibnu Kasir Pada Ayat Yang 58 Allah Telah Menegaskan Bahwa Allah Telah Memerintahkan Kepada Bani Israel Untuk Membunuh Kaum Amalik Al-Kufar Wah Kitalu Manpia Minal Amalik Al-Kufar Fana Kaluhan Kitalin Ketika Bani Israel Disuruh Untuk Membunuh Untuk Berperang Kepada Kaum Amalik Yang Kufar Fana Kaluhan Kitalin Tapi Dia Menolak Enggak Mau Menjalankan Berintah Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Ayat sebelumnya Kan Berintah Diantar 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 Bentuk Taubatnya Bani Israel Pakai Apa Pasti ingat Saling Membunuh Atau Membunuh Diri Mereka Sendiri Tapi Dalam Tafsirnya Dinyatakan Membunuh Ternyata Mereka Digumpukan Dalam Sebuah Padang Mereka Membawa Alat Masing-masing Saling Membunuh Karena Kenapa Menjadi Gelap Tidak Kelihatan Di depan Apakah Orang Tuanya Apakah Bapaknya Adiknya Familinya Enggak Tahu Semuanya Nah Tapi Ada juga Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Terhadap Bani Israel Untuk Membunuh Kaum Amalik Sukulah Itu ya Kaum Amalik Tapi Enggak Mau Apa Alasannya Mereka Enggak Mau Membunuh Mereka Karena Banyak Alasan Nah Ternyata Alasannya Apa Karena Alasannya Katanya Enggak Kuat Lemah Lesuk Enggak Bersemangat Apa Terjadi Allah Melempar Bani Israel Faramah Umumullah Ta'ala Fitihi Ukubatan Itu Melempar Bani Israel Fitihi Yaitu Di Padang Sara Di Gurun Pasir Yang Panas Ukubatan Sebagai Siksa Sebagai Bahasa Kitanya Ukubah Siksa Ya Ukubatan Lahum Kama Zakarau Ta'ala Fi Surah Al-Ma'idah Sebagaimana Allah Telah Tegaskan Di Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 21 Sampai Ayat 24 Sebagaimana Allah Telah Menegaskan Dalam Firmannya Yang Mengisahkan Tentang Bagaimana Nabi Musa Berkata Tendaknya Dia berkata Kepada Kaumnya Ya Kaumid Kul Ard Al-Muqad Al-Lati Katab Allah Lakum Walah Tertaddu Hai Kaumku Kaum An-Israel Udu Kul Ard Masuklah Kamu Ard Al-Muqad Dasah Ke Bumi Yang telah Allah Sucikan Yaitu Baitul Magdis Al-Lati Katab Allah Lakum Yang sudah Ditentuin Untuk Kamu Sekalian Walah Kartaddu Janganlah Kamu Membelakanginya Tapi Yang terjadi Apa Membelakanginya Nah itu Membelakanginya Membelakanginya Itu Bukan Jalannya Depan langsung Tapi Merangkat Dari Pantapnya Belakang Yang diangkat Seperti itu Dinyatakan Juga Ternyata Baitul Magdis Ini termasuk Iyamira Silahum An-Abi Yisrael Jadi Baitul Magdis Itu Warisan Dari Nenek Moyangnya Apa nih Israel Yaitu Melalui Ya'kub Nah ini Yang digambarkan Dalam Kembali Dalam Surah Al-Mahida Ayat 21 Sampai Ayat 24 Jelaskan Ya'kub Mindukul Ardhan Kedasa Jangan kamu Membelakangi Ternyata Lagi-lagi Membelakangi Karena Termasuk Tadi Yang ditelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Ayat 59 Membalikan Padahal Menggantikan Kalau padahal Tapi ini Maksudnya Membalikan Sesuatu Yang diperintahkan Sama yang Tidak Diperintahkan Kalau orang yang Bolot Bisa juga Bagaimana itu Pak Ya'kan Yang disuruh Beli nasi Uduk Eh dia belinya Nasi Nasi goreng Kira-kira Orang yang Memerintahkan Marah Nah ini Secara sederhana Tadi Bagaimana Umatnya Nabi Musa Alayhi Salam Yang tentunya Tadi Kalau bahasa kita Bahasa Jawa Bahasa apa ini Balelo Balelo apa sih Ini Pak Usman Bande Bande Disuruhnya apa Gitu kan Yang dikerjainnya Juga Juga apa Jadi yang dimaksud Adalah Ada yang menyatakan Juga Adalah Baitul Maqdis Tapi ada juga Yang menyatakan Bukan Baitul Maqdis Tapi Mesir Tapi pada umumnya Mufasiri Menerjemahkannya adalah Yang dimaksud Uduhulu Hadil Korea Aibat Baitul Baitul Maqdis Hagaw Ar-Razi Pitafsiri Sebagaimana Ar-Razi Di dalam Tafsiri Ternyata Ar-Razi Ini Buka Bukan hanya Pengarang Tafsir Minggu yang lalu Pada kita bahas Ar-Razi Ini Dia menemukan Apa Pak Ilmu cacar Ilmu cacar Cacar itu Bisa di Ada obatnya Ini Tafsir Bidayatul Termasuk 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 Yang lain Al-Hayth Salmi Ya kan Bukan hanya Astronomi Termasuk Termasuk juga Al-Gindi Al-Jabar Dan sebagainya Tapi Tanya Dinyatakan oleh Ilmu Kasim Yang paling Mashur Adalah As-Sahihul Awalian